Pemirsa hingga bulan Juli ini mulai memasuki musim kebarau. Hal ini berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahat. Guda mengantensipasi hal tersebut, BBBD Tanja Parat pastikan akan tetap siaga karhutlah dan akan ditetapkan status siaga darurat karhutlah. Dari perakiraan BMKG Provinsi Jambi di bulan Juli ini mulai memasuki pusim kebarau. Saat ini jika terjadi hujan, dan pun dalam kategori sedang atau hujan tidak dapat diprediksi waktunya. Karena saat ini cuaca terik padah terjadi di Tanja Parat, sehingga antisipasi karhutlah terus dicadangkan. Di Tanja Parat terdapat beberapa kecapatan yang rentan terjadi karhutlah. Gepala BBBD Tanja Parat, Zulfi Kri menyebut, upaya antisipasi siaga karhutlah terus dilakukan. Dengan harapan jikapun terdapat karhutlah, lahan yang terbakar tidak berluas. Sebab tim Satkes Karhutlah yang terdiri dari BBBD, pangkala akdi, tim RPK perusahaan, serta TNI dan polisi dipastikan selalu standby. Selain itu, jika telah ditetapkan status siaga darurat karhutlah, maka nantinya terdapat personil Gapuka yang ditempatkan di Posko Desa Muntialo, Kecapatan Betara, atau tempatnya di Embung Desa Muntialo. Ya, mungkin perlu saya sampaikan di sini, bahwa dalam minggu ini telah terjadi dua kali kejadian kebagaran lahan dan hutang. Satu kejadian yang terjadi di Desa Pematang Lemut, yang hampir 1,5 hektare. Kemudian untuk di Desa Muntialo, itu kurang lebih 5 hektare. 0,5 hektare. Jadi, ini kita dalam memasuki musim kemarau ini, memang kita menyiapkan personil dan peralatan untuk persiapan pusku karhutlah di Desa Muntialo. Mungkin selain itu, pokoknya dalam berapa minggu ini ada berturut-turut, cuma sedikit juga lahan tebak Anda ya. Ya, untuk sementara, kita kejadiannya dua desa tersebut, yaitu Desa Pematang Lemut dan Desa Muntialo. Tapi, pada intinya, personil kita selalu stand-by siap siagal Anda ketika ada kejadian. Untuk BBBD sendiri, sudah mengirimkan personil, khususnya mendekati sebagai posku acu, itu sudah kita SPT-kan sebanyak 6 orang untuk berjaga stand-by di wilayah Kecamatan Getara. Ya, stand-by mereka di kantor Kecamatan. Nah, mungkin dalam waktu dekat, kita akan melaksanakan posku lapangan yang akan kita tempatkan nanti di Desa Muntialo, khususnya di inung, beserta Lestari, seperti tahun-tahun yang lalu. Zulfikri berharap peran serta masyarakat dari tingkat desa apapun kejabatan sangat diharapkan. Salah satunya tetap mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Surya Kurniawan, Jek TV, pelaporkan. Terima kasih.